Intro Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Kita berjumpa lagi dalam seri pembelajaran kita Pada hari ini Saya akan melanjutkan materi sebelumnya Dimana pada materi sebelumnya Saya menjelaskan tentang keadaan Seseorang yang mengalami kematian Menurut konsep dari Alkitab Nah, saya berjanji akan memberikan materi lanjutannya Mengenai tempat-tempat dimana orang-orang mengalami kematian Dan saya berharap saudara bisa mengikuti sampai habis Agar saudara tidak memiliki persepsi yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan Karena ada beberapa orang menonton video saya Tetapi hanya setengahkah atau seperempat dari video saya Dan kemudian salah dalam mengartikan penjelasan saya Dan saya harus kembali menjelaskan kepada beberapa orang Dan baru bisa memahami akan hal itu Dan juga saya bersyukur karena dalam video saya sebelumnya Ada banyak anak-anak Tuhan yang bertanya tentang keadaan orang-orang yang telah meninggal dunia Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui Empat tempat yang diceritakan oleh Alkitab Tempat dimana orang-orang akan mengalami kematian nanti Nah, saudara Saya di awal pembicaraan ini saya mengatakan bahwa Dalam materi saya yang sebelumnya Saya menjelaskan tentang Alkitab itu sudah sempurna Allah sudah memberitahukan semua keadaan, semua isi hati, semua rencananya Segala sesuatu hubungan antara Allah dan manusia Tuhan sudah jelaskan di dalam Alkitab Sehingga menurut saya tidak perlu lagi ada informasi-informasi dari luar Alkitab Mengenai tentang rencana Allah Termasuk tentang tempat tinggal orang yang mengalami kematian Ada empat, yang pertama saya katakan Firdaus Kemudian ada juga surga, ada juga hades, dan ada juga neraka Alkitab sudah sempurna menjelaskan tentang hal itu di dalam Alkitab Allah sudah menjelaskannya Dan saya memandang tidak perlu lagi Tuhan memanggil seseorang Untuk pergi ke surga dan kemudian menjelaskan seperti apa keadaan surga Dan tidak perlu lagi Allah memanggil seseorang untuk pergi ke neraka Untuk menjelaskan seperti apa neraka Alkitab sudah mengungkapkannya Dan dari beberapa kesaksian-kesaksian yang saya perhatikan Gambaran tentang neraka yang disaksikan, yang dihutbahkan, yang dijelaskan Atau gambaran tentang surga yang disaksikan dengan yang dijelaskan Itu sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab Nah, oleh karena itu saudara Ketika ada orang bersaksi menjelaskan tentang keadaan surga dan neraka Maka perlulah kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen Mengklarifikasi dulu apakah itu semua kesaksiannya Sama persis dengan apa yang diceritakan Karena tidak mungkin Allah menyampaikan sebuah tempat, sebuah keadaan, sebuah situasi Yang bertentangan dengan dirinya Tidak mungkin Allah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi di Alkitab itu sendiri Nah, saudara yang pertama saya mau jelaskan tentang surga Mari kita lihat Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau Entah di dalam tubuh aku tidak tahu Entah di luar tubuh aku tidak tahu Allah mengetahuinya Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga Perhatikan Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga Ini adalah peristiwa sebenarnya Paulus sedang menjelaskan dirinya Bahwa Paulus diangkat oleh Tuhan ke surga Nah, perhatikan Memang agak kesulitan ketika kita berbicara tentang kata surga dari sudut pandang bahasa Indonesia Karena di dalam bahasa aslinya atau di dalam bahasa Yunaninya Surga itu dengan kata langit itu sama Sama-sama ditulis dengan bahasa Yunani Oranos Jadi, di dalam pemahaman orang Yahudi Tidak sama sih di dalam konteks tradisi orang Yahudi Ada yang mengatakan bahwa Oranos atau langit atau surga Itu memiliki 3 tingkat Ada juga yang memahami ada 7 tingkat Jadi, perhatikan saudara Ketika kita berbicara surga dalam bahasa Yunaninya Atau dalam bahasa aslinya Surga dengan langit itu tidak bisa dipisahkan Karena surga adalah langit Langit adalah surga Nah, Paulus menjelaskan bahwa ternyata Surga itu atau langit itu adalah memiliki 3 tingkat Surga memiliki 3 tingkat Anda lihat Jadi, ini kalau saya gambarkan ini bumi Ada surga tingkat pertama Ada surga tingkat kedua Dan ada surga tingkat yang ketiga Nah, surga tingkat yang pertama ini Adalah bagian di mana masih ada atmosfer bumi Jadi, kalau saudara lempar batu ke atas Dan batu itu masih jatuh di kepala saudara Dan kena di kepala saudara Maka itu langit yang pertama Atau surga tingkat yang pertama Surga tingkat yang kedua adalah Di situ ada bintang Ada matahari Ada bulan Bisa dikatakan seluruh jagad raya ini Adalah surga tingkat yang kedua Nah, surga tingkat yang ketiga inilah Yang kita sebut dengan nama istilah bagi kita Surga atau tempat tinggalnya Tuhan Jadi, Paulus pada 2 Korintus pasal 12 ayat 2 ini Dia diangkat ke tingkat yang ketiga Di mana Tuhan berada Ya Tempat tinggalnya Tuhan Walaupun Tuhan maha hadir Tuhan maha ada di mana saja Tetapi Paulus mau menjelaskan bahwa Ada satu tempat yang mulia Yang indah Yang biasa kita sebut dengan kata surga Jadi, Paulus diangkat ke tingkat yang ketiga Perhatikan Karena ini berkenaan dengan kata Firdaus Anda lihat Sebentar saya jelaskan kata Firdaus Tempat Firdaus Karena Pada ayat yang keempat Dalam sebuah momen yang sama Dalam sebuah peristiwa yang sama Dalam sebuah keadaan yang sama Di dalam konteks yang dekat pada ayat yang keempat Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 Dikatakan Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus Jadi, Paulus juga Dikatakan bukan hanya ke surga Tapi juga ada Firdaus Jadi, kesimpulan awal Firdaus itu tidak lagi di bagian bumi yang paling bawah Tapi dikatakan sudah berada di atas Di mana Paulus pergi ke surga Jadi, dari sini kita bisa ambil kesimpulan awal Bahwa Firdaus hari ini Tidak lagi di bagian bumi yang paling bawah Tapi sudah ada di tingkat yang ketiga di atas Yaitu di surga Sebentar saya jelaskan Saya jelaskan dulu Arti surga Nah, jadi Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Surga di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 Ayatnya yang ke-27 Di situ dikatakan Tetapi benarkah Allah Menghendak diam di atas bumi Sesungguhnya langit Bahkan langit yang mengatasi segala langit Artinya Surga yang paling tertinggi di tingkat yang ketiga Pun tidak dapat memuat engkau Terlebih lagi Rumah yang kudirikan ini Jadi Orang Yahudi Mempercayai Bahwa surga itu adalah tempat tinggalnya Tuhan Nah, Anda lihat Di dalam perjanjian lama Tidak pernah mengungkapkan bahwa Seseorang ketika mengalami kematian Pergi ke surga Tidak Semuanya di dalam perjanjian lama Mempercayai Meyakini Mengimani Bahwa ketika mereka mati Mereka akan ke dunia orang mati Apa itu dunia orang mati, Saudara? Saya sudah jelaskan dalam video saya yang terdahulu Bahwa dunia orang mati Itu dalam bahasa aslinya adalah Hades Hades Atau Syeol Nah, Hades atau Syeol ini bukan kuburan Tapi satu tempat Untuk menampung orang-orang yang sudah mengalami kematian Hades dan Syeol ini juga bukan neraka Nah, Hades dan Syeol ini terbagi dua Yang sudah saya jelaskan kemarin Yaitu yang pertama adalah Firdaus Dan yang kedua tempat sengsara Tempat sengsara Jadi ada dua tempat Yaitu Firdaus dan tempat sengsara Hades Tempat menyimpan orang mati Nah, di dalam perjanjian lama Orang-orang percaya yang mati Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan ke surga Mereka tidak berpikir bahwa mereka akan ke surga Mereka ketika mati Mereka ke dunia orang mati ini Yaitu Firdaus Tempat orang percaya Dan tempat sengsara Orang yang tidak percaya Tapi ini Ini bukan neraka Setempat sengsara ini bukan neraka Tetapi tempat menampung orang-orang yang tidak percaya Tapi perhatikan Mengapa Paulus mengatakan Bahwa ketika dia terangkat ke tingkat yang ketiga Mengatakan bahwa Firdaus Penjahat yang percaya Yesus itu ke Firdaus Firdaus atau Hades ini adanya di bagian bumi yang paling bawah Oke, jadi ada yang menafsirkan itu di inti bumi atau di bagian bumi yang paling bawah Jadi Yesus membawa penjahat itu pergi ke Firdaus Nah, perhatikan saudara Di dalam Ephesus pasal 4 ayatnya yang ke-8 dan ke-9 Berkata Takkala ia naik ke tempat tinggi Jadi setelah Yesus mati Roh dan jiwanya pergi ke Firdaus Kemudian dia terangkat Pergi ke sorga Apa yang terjadi setelah itu? Perhatikan ayat yang ke-8 Tarkala ia naik ke tempat tinggi Ia membawa tawanan-tawanan Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia Bukankah ia telah naik Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah ini Hades Nah, pada waktu Yesus naik menghadap kepada Bapak di sorga setelah kematiannya Ephesus 4 ayat 8 mengatakan Ia membawa seluruh tawanan orang-orang percaya di sini Ke atas ke sorga Dan Paulus menyaksikan Ternyata bukan cuma orang-orangnya yang ada di atas Yang terangkat yang Yesus bawa ke atas Tapi Paulus menyaksikan ternyata Firdaus tidak lagi di bagian bumi yang paling bawah Dalam ayat yang ke-4 mengatakan Dalam 2 Korintus pasal 12 mengatakan Bahwa Firdaus sudah ada di atas Oleh karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Hari ini setelah Yesus mati dan bangkit Orang yang percaya Yesus mati tidak lagi disimpan di Hades Karena Firdaus sudah diangkat ke sorga Berarti setiap orang yang percaya Yesus hari ini mati Kita semua terangkat ke sorga Ada yang bertanya sama saya secara pribadi Bagus banget pertanyaannya Pak bagaimana kita sudah pergi ke sorga Sementara kita belum dihakimi Belum diadili saudara Di dalam Alkitab hanya ada 2 pengadilan Nanti saya akan lanjutkan materi ini Hanya ada 2 pengadilan bagi orang-orang Yang sudah mati dan dibangkitkan Pertama adalah Bema atau Kursi Kursi pengadilan Kristus Kursi pengadilan Kristus Ini adalah pengadilan bagi orang-orang percaya Di dalam zaman anugrah Bukan untuk menentukan seseorang masuk sorga atau masuk neraka Tidak ada penghakiman seperti itu Untuk menentukan masuk sorga dan masuk neraka Untuk menentukan masuk sorga dan masuk neraka hari ini Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Hari ini kita yang percaya Yesus Akan mendapatkan kepastian kekal di sorga Nah, ada yang bertanya Pak, kita kan belum masuk kursi pengadilan Kristus Kenapa kita sudah masuk sorga? Saya bilang Untuk masuk sorga dan masuk neraka Tidak ditentukan tentang pengadilan atau penghakiman Kalaupun toh dipaksakan Bahwa kita harus diadili lebih dulu Maka saya mau mengatakan sebenarnya Kita hari ini sudah diadili Tentang dosa-dosa kita Karena untuk masuk sorga Ya, untuk masuk sorga Itu berbicara tentang dosa Nah, kita paham bahwa Dosa sudah diadili di dalam diri Yesus di kayu salib Yesus sudah disidang Yesus sudah dihukum karena dosa-dosa kita Yesus sudah diadili dinyatakan bersalah Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 Dia yang tidak berdosa Dijadikan berdosa karena kita Jadi Yesus sudah diadili Yesus sudah dihukum Bukan karena dia berdosa Bukan karena dia bersalah Tapi dihakimi, diadili, dihukum Karena dosa kita Jadi kita adalah orang-orang yang sudah dihitung Yang sudah diadili Ada yang bertanya Pak, masa kita belum diadili Belum disidang Kemudian kita sudah masuk ke sorga Sudah, kita sudah diadili Kita sudah disidang Tapi bukan kita yang menjalaninya Yesus menggantikan persidangan itu Yesus menggantikan Untuk menjalani peradilan itu Dan Yesus telah dihukum secara adil Bagi dosa-dosa kita Sehingga hari ini kita yang percaya Yesus Tidak lagi ke hades Tapi ke sorga Oke, jadi Ke sorga itu bukan bicara sudah masuk kursi pengadilan Kristus atau tidak Karena kursi pengadilan Kristus itu Adalah persidangan Akan dihakimi Akan diadili perbuatan kita Bukan menentukan sorga atau masuk neraka Kita akan diadili Karena Bema sifatnya adalah Tempat di mana kita akan mendapatkan upah nanti di sorga Ini saya sudah jelaskan dalam video saya yang terdahulu tentang iman dan perbuatan Silahkan saudara Klik nonton di video saya yang terdahulu tentang iman dan perbuatan Menurut 1 Korintus pasal 3 Silahkan Kita akan diadili Dan kalau ternyata kita membangun kehidupan kita dengan emas perak dan batu permata dengan perbuatan yang mulia Kita akan mendapatkan upah di sorga nanti saudara Nah, oke ini tentang sorga Nah, kita lihat Filipi pasal 3 ayat 20 itu jelas saudara Sebab Karena Kewargaan kita adalah di dalam sorga Kewarga negaraan kita di dalam sorga Perhatikan Paulus mengatakan Dan Dari situ juga Perhatikan kata dari situ Ini tidak menunjuk kepada tempat yang lain Dalam satu ayat Paulus mengatakan Saudara dan saya yang percaya Tuhan Memiliki kewarga negaraan baru Yaitu kewarga negaraan sorga Dan dari situ juga Kita menantikan kedatangan Tuhan Jadi bagi kita yang mati Yang percaya Masuk ke sorga Dan dari sorga itu Kita akan menantikan kedatangan Tuhan Bukan dari tempat lain Tidak ada tempat lain Dimana kita akan menantikan Yesus 2 Korintus 5 ayat 8 mengatakan Beralih dari tubuh ini Kepada Bapak Dimana Bapak? Di sorga Jadi anda lihat Hari ini Orang yang percaya Tidak lagi disimpan di dunia paling bawah Atau di Firdaus Sebab Firdaus sudah diangkat oleh Tuhan Yesus ke sorga Dan seluruh orang-orangnya sudah di sorga Dan bagi kita yang percaya Akan disimpan di sorga Akan tinggal di sorga Nah yang kedua saudara Yaitu tentang hades Mari kita lihat hades atau syul Saya mau mengatakan Hades ini Syul ini Ini bukan neraka Belum neraka Saudara Jadi hades itu masih Atau tempat sengsara itu masih Di bagian bumi yang paling bawah disini Orang tidak percaya Mati disimpan di hades Tapi ini sudah laksana Seperti neraka Tapi belum neraka Lain lagi neraka saudara Jadi kita sudah belajar Satu sorga Dua Firdaus yang sudah terangkat Dan sekarang kita belajar Tentang tempat sengsara hades ini Dalam pelajaran saya yang terdahulu mengatakan Lazarus mati Disimpan di Firdaus Dengan Abraham Orang yang kaya Yang tidak percaya mati Disimpan di hades juga Tapi di tempat sengsara Tapi ini belum neraka Nanti di akhir zaman Saya akan menjelaskan berikut ini Akan berseri Tapi nanti di akhir zaman Segala sesuatunya berakhir Di dalam Wahyu Pasal 20 Ayat 14 dan 15 Orang-orang tidak percaya Yang di hades ini Akan dibangkitkan tubuh mereka Oke oh maaf bukan disini Yang orang tidak percaya mati Orang tidak percaya mati Roh dan jiwanya simpan di hades Tapi ini sudah sengsara Walaupun belum neraka Wahyu 20 Ayat 1 sampai 15 itu Menceritakan tentang Kebangkitan orang yang tidak percaya Namun kebangkitan ini Terjadi setelah Peristiwa Kerajaan seribu tahun damai di bumi Ini di akhir zaman nanti Belum terjadi hari ini Mereka akan dibangkitkan Setelah itu Apa yang terjadi Maut dan kerajaan maut ini Akan dilemparkan Kedalam lautan api neraka Jadi hari ini Neraka masih kosong Saudara Belum ada penghuninya Karena penghuni neraka hari ini Masih disimpan di hades Tapi sudah laksana neraka Loh ini bagaimana mungkin Saya dengar beberapa kesaksian Mengatakan seorang hamba Tuhan Dibawa oleh Tuhan Ke neraka Melihat jalannya Yang panas Ada ruangan-ruangan Sedangkan dia bilang Ada ruangan-ruangan aja Sudah salah Karena Alkitab tidak mengatakan Bahwa sorga ada ruangan-ruangan Kemudian dia mengatakan Melihat ada orang Ada setan Pegang trisula Menghukum orang-orang Yang di neraka Enak setan menghukum orang Menjadi alatnya Tuhan Menghukum manusia Itu bukan cerita sorganya Atau nerakanya orang Kristen Tidak ada cerita seperti itu Enak Setan itu juga akan dihukum Di neraka Saudara Jadi Anda lihat Harus konfirmasi dulu Dengan Alkitab Alkitab cuma bilang Neraka adalah lautan api Sebenarnya kita lihat Jadi Anda lihat Jadi hades adalah Tempat menyimpan hari ini Orang-orang yang tidak percaya Ini bukan kuburan Seperti yang diajarkan Oleh para kaum saksi Yehova Bukan kuburan Sheol atau hades itu Bukan kuburan Mari kita lihat Saudara Matthew 11 Ayatnya yang ke-23 Saya lihat aja Di dalam perjanjian baru Sebenarnya ada beberapa ayat Kejadian 44 Ayat 31 Kemudian dalam Matthew 16 Ayat 18 Matthew 11 Ayat 23 1 Korintus 15 Ayat 55 Dan juga Ada juga di dalam Wahyu Pasal 20 Ayat 13 Yang dikatakan Wahyu 20 Ayat 13 Mengatakan Ini adalah kerajaan maut Kerajaan orang mati Oke Mari kita lihat Di dalam Matthew 11 Ayatnya yang ke-23 Dan engkau Dan engkau Kapernaum Apakah engkau Akan dinaikkan Sampai ke langit Tidak Engkau akan Diturunkan Sampai ke dunia Orang mati Kata dunia orang mati Merujuk kepada hades Atau syul Oke Jadi anda lihat Jadi kita sudah belajar Tentang satu Sorga tempat tinggalnya Tuhan Dimana kita percaya Orang percaya mati Akan ke sorga Yang kedua Kita sudah belajar Firdaus Tempat menyimpan Orang mati Yang percaya Yesus Sebelum Yesus Mati dan bangkit Untuk menebus Dosa kita Yang ketiga Kita sudah belajar Tentang hades Yang tadinya terbagi dua Tapi sekarang tinggal Tempat sengsara Dan yang terakhir Kita akan belajar Tentang Neraka Mari kita lihat Wahyu Pasalnya yang ke-20 Ayatnya yang ke-13 Dan ke-14 Saudara Maka Laut menyerahkan Orang-orang mati Yang ada di dalamnya Dan maut Dan kerajaan maut Perketikan Dan maut Dan kerajaan maut ini Kerajaan maut Kerajaan orang mati Menyerahkan orang-orang mati Perhatikan Menyerahkan orang-orang mati Ya Yang ada di dalamnya Dan mereka dihakimi Masing-masing menurut perbuatannya Lalu maut Dan kerajaan maut itu Dilemparkan ke dalam Lautan api Jadi Di akhir zaman Barulah mereka Dibangkitkan Dan dimasukkan Kedalam lautan Api neraka Namun Sebelum mereka Masuk ke neraka Di dalam Wahyu Pasal 20 Itu Ayatnya yang ke-11 Dan 12 Lalu aku melihat Sebuah tahta putih Yang besar Jadi ini Adalah Pengadilan Bagi orang-orang Percaya Di dalam Masa anugerah Hari ini Untuk mendapatkan Upah Tapi ada Satu pengadilan lagi Namanya Tahta putih Tahta putih Ini juga Bukan untuk Menentukan Orang masuk Surga Atau masuk Neraka Ini hanya Untuk pengadilan Bagi orang-orang Yang masuk Kedalam neraka Sebelum masuk Kedalam mereka Neraka Mereka harus Menghadap dulu Tahta putih Dan kemudian Mereka dimasukkan Kedalam neraka Jadi anda Lihat Proses untuk Masuk ke neraka Mereka harus Dibangkitkan Dahulu Kemudian menghadap Tahta putih Baru masuk Kedalam Neraka Berikut Saya akan Mengajarkan Tentang Persidangan Persidangan Atau pengadilan Pengadilan Yang ada Di dalam Alkitab Nah perhatikan Saudara yang Kekasih Di dalam Tuhan Nanti Di dalam Masa kekekalan Pun Ada yang Namanya Yerusalem Baru Ya Perhatikan Mari kita Lihat Karena begini Ada yang Mengidentikan Atau Menyamakan Perhatikan Saya Terkadang Ketika saya Mengajar Kepada Para Mahasiswa Saya Ada yang Menganggap Bahwa Sorga Dengan Yerusalem Baru Itu Sama Ada yang Menjelaskan Seperti itu Pertanyaannya Adalah Apakah Benar Sorga Dan Yerusalem Baru Itu Sama Oke Saya Mau Bilang Sorga Yang saya Katakan Tadi Di tingkat Yang ketiga Sorga Di tingkat Yang ketiga Tempat Tinggalnya Tuhan Itu Berbeda Saudara Dengan Yerusalem Baru Itu Berbeda Dimana Perbedaannya Oke Mari kita Lihat Dalam Wahyu Pasal 21 Ayat 1 Dan Ayatnya Yang kedua Lalu Aku melihat Langit Yang baru Dan Bumi Yang baru Perhatikan Karena Di dalam 2 Petrus Pasal 3 Ayat 10 Saya Bacakan Tetapi Hari Tuhan Akan Tiba Seperti Pencuri Pada Hari Itu Langit Akan Lenyap Dengan Gemuruh Yang Dasyat Dan Unsur Dunia Akan Hangus Dalam Nyala Api Dan Bumi Dan Segala Yang Ada Di Atasnya Akan Lenyap Jadi Nanti Bumi Yang Kita Tinggali Hari Ini Dan Langit Yang Kita Lihat Hari Ini Itu Akan Dihancurkan Oleh Tuhan Dengan Nyala Api Yang Dasyat Nah Setelah Itu Ini Terjadi Di Akhir Zaman Nanti Setelah Peristiwa Kerajaan Seribu Tahun Damai Nah Di Dalam Wahyu Pasal 21 Ayat 1 Mengatakan Aku Melihat Langit Yang Baru Dan Aku Juga Melihat Bumi Yang Baru Tuhan Juga Menciptakan Bumi Yang Baru Kemudian Sebab Langit Yang Pertama Dan Bumi Yang Pertama Telah Berlalu Dan Laut Pun Tidak Ada Jadi Di Bumi Yang Baru Tidak Ada Laut Lagi Semuanya Daratan Perhatikan Ayatnya Yang Kedua Dan Aku Melihat Kota Yang Kudus Aku Melihat Kota Yang Kudus Perhatikan Yaitu Apa Yerusalem Baru Kota Yang Kudus Anggaplah Seperti Ini Nah Perhatikan Dan Aku Melihat Kota Yang Kudus Yerusalem Yang Baru Turun Perhatikan Kata Turun Turun Ke Bumi Dari Mana Perhatikan Aku Melihat Yerusalem Baru Turun Dari Sorga Ini Sorga Saudara Kemudian Kota Yerusalem Baru Turun Dari Sorga Ke Bumi Jadi Sorga Tetap Ada Di Langit Di Atas Nah Yerusalem Baru Menetap Di Beda Nah Pertanyaan Yang Menantang Kita Adalah Tadi Filipi 3 Ayat 20 Mengatakan Kewarga Negaraan Kita Ada Di Dalam Sorga Dan Di Dalam Efesus Pasal 2 Ayat 6 Disitu Dikatakan Dan Di Dalam Kristus Yesus Ia Telah Membangkitkan Kita Juga Memberikan Tempat Bersama Sama Dengan Dia Di Sorga Jadi Anda Lihat Ternyata Di Dalam Masa Kekekalan Nanti Hanya Akan Ada Tiga Tempat Perhatikan Di Dalam Masa Kekekalan Sudah Selesai Semuanya Sudah Kekal Semuanya Ada Tiga Tempat Sorga Oke Jerusalem Baru Yang Menetap Di Bumi Dan Yang Ketiga Neraka Tempat Yang Kekal Mungkin Ada Yang Bertanya Siapakah Yang Tinggal Di Sorga Siapakah Yang Tinggal Di Jerusalem Baru Kalau Siap Yang Menetap Di Neraka Ini Sudah Tidak Jadi Masalah Karena Semua Orang Yang Tidak Percaya Tinggal Di Akan Hidup Dalam Kekekalan Dipakar Selama Lamanya Di Neraka Dalam Pertemuan Berikutnya Mari Sudara Ikuti Terus Pelajaran Ini Supaya Sudara Tidak Kebingungan Atau Sudara Bisa Belajar Siapakah Yang Tinggal Di Sorga Yang Di Jerusalem Baru Dan Juga Akan Di Neraka Nanti Dalam Pelajaran Berikutnya Karena Kita Tidak Boleh Tutup Mata Atau Mengabaikan Karena Ada Beberapa Tempat Di Dalam Alkitab Mengatakan Bahwa Kita Adalah Kewarga Negaraan Sorga Sementara Sorga Beda Dengan Kota Jerusalem Baru Oke Ikuti Terus Pelajaran Saya Ikuti Terus Materi Materi Saya Jangan Lupa Tekan Foto Saya Supaya Sudara Subscribe Like Share Dan Comment Agar Kita Terus Belajar Firman Tuhan Biarlah Nama Yesus Boleh Dipermuliakan Amin